Part 2 Amati perkembangan cacing yang punya 2 kepala dan 3 mata Ayo guys kita amati regenerasi planaria yang udah dibelah Setelah dipotong 3 bagian Ternyata yang bagian kepala lebih aktif Lanjut amati hari kedua Tapi kok tiba-tiba bad mood Ngemil brownies crispy dulu kali ya Sekarang brownies crispy udah ganti packaging loh guys Aku suka banget soalnya ini enak Dan bisa bikin mood balik lagi Dimakan langsung aja udah enak Variannya ada 2 Yang coko chips dan keju Bisa dibeli di e-commerce kesayangan atau supermarket terdekat Hari kedua potongan tengah dan belakang pergerakannya makin meningkat Hari keempat muncul bagian transparan pada sisi yang terpotong Secara bertahap bagian transparannya melebar Terus hari keenam mulai muncul bintik mata Potongan ekor membentuk kepala Dan potongan kepala ekornya juga tumbuh Ini potongan bagian tengah Kepala dan ekornya sudah terbentuk guys Hari ketujuh udah ada 3 planaria yang berenang bebas 7 hari aja udah bisa beregenerasi sempurna Percobaan lain ada yang beregenerasi jadi 2 kepala loh guys Dan ini bener-bener amazing Bintik patahnya jadi tambah 3 Ini terjadi karena planaria punya sel neoblast Dia bisa membentuk lapisan transparan dari sel neoblast pada area yang rusak Planaria menggunakan kemampuan regenerasi dengan memotong ekornya sendiri Untuk reproduksi aseksual By the way planaria ini termasuk hermaprodit ya Jadi punya 2 kelamin